Pemirsa pasca pelaksanaan PPDP, pelasan sekolah SMP di Kota Jambi masih kekurangan siswa baru. Dari 25 sekolah baru, 5 sekolah yang kuotanya tercukupi. Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menutup jadwal pendaftaran peserta didik baru atau PPDP tingkat SMP dan ST tahun 2024. Hasil dari PPDP yang diumumkan pada 5 Juli kemarin, masih ada pelasan sekolah SMP di Kota Jambi yang kekurangan siswa baru. Ketua PPDP Kota Jambi, Sugiono mengatakan, dari 25 sekolah SMP, hanya 5 sekolah yang terpenuhi kuota siswa baru. Di antaranya SMP Negeri 6 Kota Jambi, SMP Negeri 7 Kota Jambi, SMP Negeri 11 Kota Jambi, SMP Negeri 16 Kota Jambi, dan SMP Negeri 17 Kota Jambi. Dari catatan Dinas Pendidikan Kota Jambi, hanya 6.239 siswa baru yang mendaftar ke SMP. Jumlah tersebut tidak mencapai kuota yang mencapai 7.328 siswa. Pihaknya masih akan melakukan rapat evaluasi bersapa unsur terkait untuk mengatasi kekurangan siswa tersebut. Baik, dari proses PPDP yang sudah dilakukan di Kota Jambi, khususnya untuk jenjang SMP, datanya kami sampaikan adalah bahwa jumlah kuota seluruhnya itu kan 7.328 siswa. Nah, kemudian sampai selesai proses pendaftaran tanggal 30 itu, jumlah pendaftarnya ada 6.239 siswa. Kemudian setelah pengumuman, kemarin diterima sebanyak 5.700 siswa. Sehingga sekarang masih ada kuota yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi itu sebesar 1.628 siswa. Dari total 25 SMP negeri kita, yang sudah terpenuhi kuota dari tampungnya itu ada 5 sekolah, 5 SMP, yaitu SMP 6, SMP 7, SMP 11, SMP 16, dan SMP 17. Selain kan SMP-SMP yang lainnya, variasi ya, ada yang daya tampung sisa kuota yang cukup banyak, ada juga yang tinggal sedikit seperti itu. Yang paling sedikit, sisa kuotanya misalnya di SMP 2 itu ada 5, karena daya tampung dia 256, sudah terisi, yang diterima itu 251. Kalau yang lain-lainnya misalnya seperti di SMP 23 itu daya tampungnya masih cukup banyak, ada lebih 200 yang belum tertampung. Ada juga seperti di SMP 20 ada 164, ada juga di SMP 15, itu yang beberapa sekolah yang daya tampungnya masih belum terpenuhi dengan jumlah yang cukup besar. Kalau kita belum tahu ya, artinya kita kan hanya mendata dari jumlah pendaftarnya saja. Jadi kita tentu nanti akan telah, kalau akan ditelah lebih lanjut, bisa bermacam-macam kemungkinan apa yang menjadi penyebab pendaftar di sekolah itu kecil. Tapi sekarang faktual datanya seperti itu. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kurangnya siswa tersebut. Pasalnya Dinas Pendidikan Kota Jambi masih mendata jumlah kekurangan siswa di setiap sekolah. Terima kasih telah menonton!